Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Pantauan selanjutnya datang dari Sarulangun nih Budi, sopir mobil tanki milik PT Elnusa Petropin dibekuk polisi nih di Sarulangun saat akan melakukan penyalahgunuan pengangkutan BBM atau aksi kencing di jalan nih maksudnya kencing, maksudnya bongkar minyak nih loh aksi Budi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan hingga terhenti di saat polisi membekuknya di desa Karmen kecamatan Pauh, Kabupaten Sarulangun makan loh kita pantau, di pantauan Bang Jack di saat naiknya harga BBM subsidi dan sulitnya warga untuk mendapatkan BBM subsidi ternyata terdapat sopir nakal yang ingin mengambil keuntungan dari profesinya sebagai sopir mobil tanki Pertamina milik PT Elnusa Petropin mobil Pertamina dengan angkutan BBM subsidi berjenis solar dengan kapasitas muatan 16.000 liter berhasil disita polisi setelah kedapatan sang sopir yang melakukan aksi kencing di jalan Budi menjelaskan aksi kencing BBM subsidi dilakukannya demi mencari seseran lebih sebab gaji bulanan yang diperolehnya dari pengakuannya tidak mencukupi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan dengan mengambil dua galon yang mana per galon 35 liter dicual seharga 200.000 rupiah Budi mengaku aksi tercelanya ini hampir mayoritas dilakukan para sopir angkutan mobil tanki Pertamina sudah sering bang baru dua kali karena ini kan minyak kan sedang langkani, sedang sulit inisiatif kita untuk melakukan penyedotan minyak itu kepikiran seperti itu masa iya kita kan digaji besar oleh Pertamina walaupun bulanan uang jalan kan ada bang iya sudah lumrah itu sudah lumrah ya teman-teman yang lain seperti itu artinya kan hampir mayoritas gitu iya pak pak karena kita gak rasa untuk makan tadi pak kita kan gak tahu di jalan supir-supir lain gitu juga iya supir-supir lain itu seperti itu supir-supir tingki lainnya nyedot juga gitu iya sementara Kapolores Sarolangon AKBP Anggun Cahyono menjelaskan Budi dibekuk di saat akan melakukan aksi kencing BBM subsidi yang dibawa mobil tanki Pertamina milik PT El Nusa Petrovin namun aksinya belum sempat melakukan kencing di jalan pada hari Senin tanggal 5 September tahun 2022 sekitar pukul 22.1 unit dipiter dan unit opsnal saat restri menemukan satu unit mobil tanki Pertamina yang sedang terpaksa di halaman rumah kemudian tim langsung menuju ke lokasi dan menemukan tiga orang laki-laki yang menggunakan alat bantu yang disambutan akan melakukan kegiatan mengurunkan atau mengeluarkan minyak bahasa disini adalah kencing dengan menggunakan alat bantu satu kuat gunting yang digunakan untuk memotong sekel satu kuat serat yang juga dimodifikasi dan satu kuat galor yang akan digunakan untuk menampung minyak yang disuarkan dari mobil tanki Pertamina pada saat petugas datang laku baru selesai memotong sekel saat digiring Budi sempat diminta untuk mempraktekkan cara melakukan aksinya tersebut dalam prakteknya Budi membuka tiga segel kram minyak lalu dimasukkan selang dan dialirkan BPM subsidi jenis biosolar ke dalam galor yang telah disediakan akibat perbuatannya dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BPM yang diatur dalam pasal 55 undang-undang migas setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah Selamat Riyadi Cik TV Melaporkan selamat menikmati